Selamat datang di channel penyegaran rohani, saling mengingatkan saja. Salam sehat selalu, penuh berkat berlimpah. Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Alah Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena engkau berbicara kepada kami melalui firmanmu di dalam kitab suci dan pengalaman seluruh hidup harian kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar dengan perantaran Kristus dan tuntunan roh kudusmu. Amin. Sahabat yang terkasih, sesulit dan sekerasnya hidup yang kita jalani, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah, Karena iman dan cinta yang kita miliki. Imanlah yang memungkinkan kita untuk membuka mata kita dan memberi kita kesempatan untuk melihat yang tidak kita lihat, Melihat dan mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sedangkan cintalah yang membuat kita melakukan sesuatu dengan penuh pengorbanan tanpa hitung-hitungan waktu, tenaga dan biaya hanya demi membahagiakan orang yang kita cintai. Kisah ini diambil dari Injil Matius, pasal 8, ayat 5 sampai dengan 13 sebagai berikut. Sahabat yang terkasih, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun, di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yaakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pujian yang besar, tetapi juga mengabulkan permintaan seorang perwira Romawi, seorang komandan dari sekelompok seratus tentara. Perwira ini mendekati Tuhan Yesus, tidak hanya dengan berani, tetapi juga penuh iman. Dia tidak peduli dengan ejekan kroni Romawinya, karena mencari bantuan dari seorang penghutbah keliling dari Galilea. Dia juga tidak peduli dengan ejekan dari orang Yahudi, yang membenci dia sebagai penguasa Romawi yang menjajah mereka. Dengan penuh hormat dan percaya diri, perwira itu mendekati Tuhan Yesus. Dia adalah majikan yang sungguh luar biasa, karena dia mencintai bawahannya. Perwira itu adalah orang yang luar biasa dalam iman dan cinta. Dia ingin Tuhan Yesus menyembuhkan bawahan yang dikasihinya. Tuhan Yesus memuji imannya dan segera mengabulkan permintaannya. Mari kita dalami penjelasan selengkapnya. Sahabat yang terkasih, Perwira ini bukan orang Yahudi, bukan pengikut Kristus. Namun, dia menunjukkan iman yang teguh pada otoritas dan kuasa Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa kasih karunia apapun yang Tuhan Yesus ingin berikan kepadanya, akan diberikan semata-mata dari kemurahan hati dan kuasanya yang tak terbatas. Perwira itu sadar bahwa dia tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus, tetapi dia juga tahu bahwa dia membutuhkannya, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus bersedia dan mampu memberikannya. Dari sebab itu, dia berani mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar pernyataan perwira ini, Tuhan Yesus takjub dan memujinya dengan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di sini Tuhan Yesus melihat iman yang besar dari perwira itu, yang mengakui bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas kesembuhan bawahannya. Tuhan Yesus menginginkan, agar kita percaya padanya, percaya pada kuasanya sebagai Allah yang mampu menyelamatkan kita dari segala penderitaan kita. Bahkan dia sendiri, mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 Selain pujian Tuhan Yesus terhadap iman yang besar dari perwira itu, ada hal lain lagi yaitu, dia memiliki kerendahan hati yang besar. Kerendahan hatinya tidak dibuat-buat, karena keadaannya terlalu berat baginya untuk berpura-pura rendah hati. Kerendahan hatinya lahir dari iman yang memahami siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Sahabat yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi orang-orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Ini karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang meminta pertolongannya, terutama mereka yang penuh perjuangan untuk memperoleh kesembuhan darinya. Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk siapa saja, terlepas dari siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Perwira Romawi itu datang dari tempat yang jauh, meskipun dia bukan pengikut Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus hanya dari mendengar tentang mujizat-mujizatnya sehingga dia memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia memintanya untuk menyembuhkan hambanya. Tuhan Yesus tidak berpikir lama-lama untuk membantu perwira itu. Dia bahkan menawarkan diri untuk pergi ke rumah perwira itu, untuk secara pribadi menyembuhkan hambanya. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita juga menyediakan diri kita bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Seringkali kita tidak mau membantu mereka, karena akan mengganggu kita, atau mengganggu jadwal pribadi kita. Padahal, kalau dipikir-pikir, tidak setiap hari kita dimintai bantuan dari mereka. Ingatlah, bahwa cara terbaik untuk membagikan iman kita kepada orang lain, bukanlah melalui khutbah yang fasi atau bombastis. Tetapi, ketika kita menyediakan diri kita terutama bagi mereka yang membutuhkan, dan kepada mereka yang tidak dapat mengembalikan bantuan yang akan kita berikan kepada mereka. Sahabat yang terkasih, apa yang dapat kita ambil dan hidupi dari kisah ini, agar kita semakin percaya akan pribadi Tuhan Yesus dan kuasanya, dan memperoleh keajaiban di dalam hidup kita? Satu, Injil penuh dengan banyak contoh di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberikan penghiburan bagi mereka yang menderita. Kesembuhan ilahi tersedia bagi mereka yang mencarinya. Yesus Kristus adalah sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, pasal 13, ayat 8. 2. Iman harus menjadi dasar, agar doa kita terkabul. Di dalam surat Rasul Yakobus, pasal 1, ayat 6, dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. 3. Kita harus selalu ingat bahwa kita semua telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Injil, perwira, sebagai prajurit Romawi, menyadari ketidaklayakannya, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya memperoleh keajaiban. 4. Marilah kita menjaga orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang berada di bawah pengawasan kita. Kita bisa belajar tentang kepemimpinan dari perwira itu. Dia sangat memperhatikan hambanya yang sakit. Dia menemukan waktu untuk mencari solusi bagi masalah seseorang, di bawah asuhannya. Saat ini, berapa banyak majikan yang melakukan hal yang sama? Berapa banyak dari kita yang menunjukkan belas kasihan kepada pembantu rumah tangga kita? Ini adalah sesuatu yang kita semua harus renungkan. Seperti yang terjadi pada perwira Romawi itu, jika kita memiliki iman, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama, kita akan memperoleh keajaiban di dalam hidup kita. Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menjadi terangmu di dunia ini. Tolong kirimkan roh kudusmu untuk membimbing kami dalam semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami mencerminkan cinta, kebaikan, dan kebenaranmu dalam semua yang kami katakan dan kami lakukan. Bantulah kami melihat keindahan yang dibawah oleh terangmu melalui kami kepada orang lain. Semua ini kami lakukan hanya untuk kemungkinan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.